hai hirons welcome back to my channel blog-blogs dan kita bakal mainin game terbaru e-football dari konami dan ya mungkin kalian sudah dengar banyak sekali review-review buruk dari orang-orang dan menurutku game ini salah satu game bagus juga ya di tahun ini walaupun ada banyak kesalahan dari konami setidaknya sangat jauh berbeda dari Viva2 dari dari PES 2020 PES 2021 sih dari segi grafik dari segi intro cutscene dan sebagainya menurutku lebih bagus dari PES tapi ya enggak tahu lagi sih kalau misalnya kesalahannya benar-benar kesalahan-kesalahan major yang harusnya nggak boleh ada di game-game sports kayak gini tapi ya kalian lihat aja di video ini ya ini dia aku udah login btw ini nanti kalau nge-lag ya mohon maaf karena ini emang bisa yang apa yang enggak biaya nggak bisa high quality jadi ya lebih nih mozek ya nggak biang kalau high quality ngelag gitulah ya jadi ini yang Max pertama kita di sini nih high quality guys match Portugal Argentina dan pandangan pertama aku waktu ngeliat inter cutscene awal kayak gini menurutku bagus sih bagus sih untuk face untuk grafiknya dari ini nih dari belakang ini bagus banget kayak real life ini sama jersinya dan yang menurutku plus point juga dari football itu realistically fansnya karena menurutku jauh lebih bagus daripada PES sih untuk fans dan sampai kita lihat review face PP dan sebagainya Bruno Bernardo Montenyo dan Nilo Pereira jawabkan silu Dias eh Rui Patricio dan juga Cristiano dan wasitnya Oke wasitnya not bad sih tapi ya kurangi lagi sih apa kurang ya kayak IK PES lah masalah untuk masalah face apa maksudnya base face gitu lah ya itu masalahnya masih sama kayak PS jadi base face saat jauh kalah dari Viva walaupun di Viva 21 Viva 20 tetap untuk base face itu sangat-sangat berbeda jauh termasuk wasit ya kan dan Argentina Laura Lautaro mula lumayan lah ya Oke sebenarnya nggak terlalu celek juga gitu kan otomendi apa untuk ininya face nah ini Messi dan Armani ternyata startingnya Argentina bukan ini ya bukan kalau bukan si Martinis ternyata si Armani kalau udah mau apa sih dan nah ini ini menurutku juga kalau tampilan player football dari belakang menurutku bagus banget jadi bilang jauh dari tampilan front badinya mereka tapi ya yaitulah kita akan kick off agak lemot karena ya dan dari kan sudah dengar dari aku di awal langsung langsung kita mulai untuk gamenya disini kita akan pakai Argentina semuanya awal-awal selalu ngelak memang kalau di saya atau bagi kalian bisa apa seluruhnya pada desk langsung mulai nah ngelak kan Martinis langsung ke Facundo Armani ngelak sih ngelak banget lupa kaya quality tapi cukup lah ya kita letak dari Vico dan kita coba setting apakah ada setting ini penting grafik diska harus sih grafik desain eh video desain eh video setting nggak bisa disetting waktu in-match ya harusnya tanah dibatuh ada setting ini buat kalian yang mau lihat setting-settingnya seperti apa ya penuh settingnya Oke kita lanjut gamenya disini Paredez Gonzales Oh di tackle Oh masih dapet bola mereka Diokuyota Jota ketengah langsung dari Bernardo Silva save lah biasa dari Armani saya satu tangan dan bentar lagi Bernardo Silva yang akan mengambil corner kick ini sebenarnya saya enggak terlalu bagus spotnya Bernardo ya karena ketutupan dari apa namanya ini eh name bar juga versi nggak apa-apa ya karena nanti mungkin bakal berubah atau gimana Oh enggak berubah-berubah kira-kira-kira benar Silva siap langsung mengusungkan corner kick heading nice bagus awas kontor menyerang lagi kita jawabkan selo kita kalau enggak berhasil Cristiano Ronaldo wuuh kena tiang aja ya Bernardo Oke out ternyata langsung korong gogi konsep Armani Aduh kesalahan Auno Auno berada Silva karena rusil 1-0 Portugal it's Oke baru friend training match berat selebrasinya Oh kalau selebrasi yang ini selebrasi yang lama nanti deh nanti ada beberapa selebrasi baru sebelum ini lama emang sih tegaknya cukup emosi nampaknya No Om ini bagus hidup bagus itu Benardonya bagus sih bagus jadi kalau disini kalau mau nge-skip pakai X ya X atau Allah beda sama pes pertanyaan ini sudah mulai meniru FIFA karena FIFA itu emang kalau next ekoski itu ah atau X dan kalau eh manusia startnya nonton-nonton ulang dari replaynya itu oke Bernardo ini wih keren sih wih keren sih untuk menu apa menu player infonya Cristiano wuh keren sih menurut menu ini menu menu baru atau bukan menu baru sih istilahnya kayak abetan abetan baru yang bikin lebih fresh gamenya itu lu menurutku perlu untuk ada gitu kan ini emm sekuatnya untuk game plan suaranya tidak Oh lumayan 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 menarik ya kayak FIFA sebenarnya jadinya FIFA mulai sebuah 19 kan menu gameplaynya bed udah berbeda ya kan itu kayaknya yang mirip sama ini Oke Armani langsung jauh tak ada juga agar leading karena rusilva pernah rusilva crossing Christia kau lagi kau lagi Aduh 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 Wih minta HP siapa tuh mengambil HPnya orang walaupun HPnya tim ininya HP bawa di belakangnya kembaliin HP iya dikembaliin ya ampun yaudah walaupun biarin eh suka-suka mereka suka-suka mereka suka-suka CR dan kalau halftime ini kalau setelah saya halftime dan kalau aku enggak mau lanjut bisa ternyata wet karena aku mau coba yang low quality aja sih ya ini apa mau loadingnya udah udah keluar eh akan aku mau coba yang low graphic quality karena kalau hai terlalu ngelag banget ya Oke kalau baru pertama gini login aha agree except oke agree except username bentar kita ketik dulu Oke sudah langsung continue aja oke udah selesai loadingnya belum ternyata kirain udah ada mesi disana dengan baju e-football ada regular man and maintenance time non-assist game setting terimu menunya seperti ini sepertinya Oke menarik-menarik dan Oh ternyata nggak bisa me-2 wordpress e-g-menarik menasaran trainingnya apa ya dan berser ganti ganti kontrol eh nah bener-bener ini kiri Kak doh Oh turun walau keg nggak jadi nggak jadi kira harus menjatuh Oke game setting ini Oh ya ini ini aku ada kualitas ini lalu lalu nah terlihat ini enggak terbaik beda jauh sama PC untuk settingan apa yang harus disetting apa yang bisa disetting nah sebagainya ah ya gini caranya ada World Wide clubs Oh ini bisa di semua biar semua klub ya yang ada di peskongan kita lihat aja sabar loading loadingnya lama sekali sepertinya ini nah oke udah ih masih lama Oke ini ini kita cek ya Apakah Oke bisa ternyata Europe America South America dan Asia Oceania loh bener dulu liga Jepang lah bentar liga Jepang udah nggak lisensi ya ampun tapi di liga Thailand tetap sih Pratswap ada otobasna berarti nanti di PSD football tenang saja untuk orang Indonesia karena tetap ada Indonesia di eh udah Jawa Ruta ada Indonesia di FIFA dan e-football 2022 Hai Wuliganya kayaknya kok jadi lebih dikit tapi enggak atau lah dan untuk klubnya seperti ini untuk itu semua ke Premier League nya oke sihirnya normal ya Oh iya normal dan nasa kita untuk ke match mnitamin emg dulu nah yusoke itu batu namanya enggak bisa ganti Oke ember one wins Hai nyata coba untuk nah ini aja karena emang cuma bisa media itu loading lagi dan disini Oh setting untuk lawannya lawan oke lah no limit aja lah biar lebih cepet soalnya pengalaman gue dari pes kalau nyari lawan online tuh seringnya lama banget nih ketemu-ketemu jadi ya kita bikin segampang mungkin lah untuk dapat lawan ya ampun aku kebek ternyata wifi nya enggak bisa ya ampun wifi nya hari ini emang lagi enggak jelas banget gitu kan jadi ya terpaksa main offline mode dan kita lihat apakah ada perubahan dan berbeda tim dan dan sebagainya Oh Oh dengan cuma bisa sel 8-9 cuma bisa 9 tim doang yang bisa dipakai udah nggak apa-apa sama offline mode jadi lebih bisa review lain silahnya lebih tenang untuk review setting gameplay match screen akses gameplaynya regular Oke coba bisa 2 pilihan nggak apa-apa random Renai game speed tetap dua beda dua ya dua 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 minus terus gomong saya ya terus injury on match kelinnya ini tadi kan udah ya harus disesuaikan tadi ya kita lihat eh iya sih oke lah aman terus regulasi amnya kemudian regulasions kita coba cek match time nolte kick dan ini soalnya kita bikin nama aja ternyata enggak beda jauh dari pesmu settingan dan sebagainya atau iya iya udahlah enggak apa-apa terlalu stay diem Oh enggak enggak bisa langsung ke next dan atas salah pencet pencet saya ya sudah lah nih lo dengan lama banget pdw nah wah ini bagus mirviva jadi bener-bener mirviva Fred tadi penggit yong super Fred ya oke ininya bagus ininya bagus mungkin kacin-kacin tambahan ini emang bagus emang sih karena ya apa namanya eh bosen gitu kan kalau misalnya enggak aku banget gitu ngaku air dan Franky di yong jadi contoh baju Oke ini kenapa lama Oke baru di mau bilang ini dia untuk training apa primates nya dan ini sekalian sekalian review rating berarti ya ya sekalian kita review rating aja Oh ini kondisi itu buat nganti Oh Allah Oke kenapa ya di nggak beda sama ini kalau yang di peskan juga bisa gitu pakai R1 emak R2 R1 eh R2 R2 L2 oke Wow jessy 81 cukup menarik karena di Viva cuma dapat 78 sangat-sangat disayangkan tapi oke kita lihat seolah-seolah saya 69 Anthony elangga 66 Marcus Rashford 85 eh bentar ini nggak bisa digeser remot sorry sorry remot Hai nah ini ya eh kelewatan kan Oke Tedon mengi 67 Hai bentar bentar Hai Hai Hani balmi meh metri 69 amat ya 75 Phil Jones 75 tetap masih silver oke aman lah dengan 80 dan ligran 72 di resource lalu untuk gelap di line up-nya ada Anthony Marshall 82 turun edikavani 85 jirin Sancho 85 jessy lingkar 81 fan lebih ke-81 mat Oh mata 77 lumayan sih dia masih masih silver ball Hai terus di atas ada diokuda lo 77 nice Alex teles Oh teles lumayan sih apa masih 80 plus lah ya terus mati 779 Lindelof 81 eric bayi 79 Tom hitam 77 dan let kalian bisa lihat sendiri untuk starting line up-nya Oke kita akan kita sudah ready untuk melawan barcelon Oh hoho kualitinya bagus sih Hai nah tapi yang aku selalu enggak serak ngeliatnya itu ya ini ya siapa Hai eh apa sih namanya aku lupakan jadinya ntar kita coba cek eh Memphis Depay Memphis Depaynya pucet kayak enggak berwarna bukan enggak berwarna tapi kayak ya beks bukan PC gimana ya ngomong bingung Wow tapi yang ini keren katsin yang ini keren Hai nah apa meblu ini kalau ini maybe coba gimana sih ya ampun Memphis Hai ya adalah kita akan langsung aja untuk ke matchnya ini Old Trafford Stadium stadium stadion klub terbesar di England nah ini ya paksin yang cukup keren menurut saya hari mengkuar sesuai buski Aduh Kenapa itu Aduh udah ketemu balik lagi balik lagi konami 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 ya udah nggak apa-apa nanti kita coba sambil sambil kita coba sambil hunting ban eh ban lagi bab Christian Ronaldo Bruno Marcus Rashford James Hanzo Paul Pogba dan masih banyak lagi sudah bersiap di kubu Manchester United dan ini ada fans dari Barcelona FC langsung saja kita kick off semoga nggak ngelag ngelag banget karena ini udah di grafik settingnya low kick off dari Christian Ronaldo memang kalau awal match saya mengagak ngelag banget sih ngelag banget tapi setelah itu enggak setelah itu enggak sih enggak sih kita coba lihat coba lihat setelah itu sih tapi biasanya enggak ya biasanya biar kita bisa lihat apa-apa ke-name-nya main kita di apa cursor nah ini kelihatan oke di atas stamina barbeda ini udah dari kelihatan ini masih ada yang enak ya tahu pengroll kita bisa bergerak saya udah bisa bergerak coba ini udah bisa-beda oke David ya nyawanya memang agak enak nggak apa-apa ngelag mulai semenit 5-5 sudah enak enak sih oke Arun One bersaka enak ya Hai Shaden shancio enggak harusnya enggak harusnya enggak nah penamping out sampai enggak tahu bolanya dimana jadon jadon ini udah nggak udah nggak enggak nice nice walaupun agak patah-patah tapi ya ini udah bagus banget bermain Franky deong ayo Bruno nggak dapet awas kontinu kontinu uh awas tekel tekel hari Oke nice kill kontinu masih ada Memphis supaya shooting nah blog bagus sekali blog eh crossing harimu gua Sama seperti goal eh Portugal pertama tadi ya unggul dari reflectnya Argentina dari aku sih kesalahanku sih Hai apa namanya utuh grafik ya grafik fans kesalahan ini aku emang enggak enggak ngerti tapi kayaknya gel untuk gameplaynya sepeda banget untuk passing dan sebagainya tuh jadi kalau pasti dia sesuai arah arah kursor kita telah kita remaja jadi aku udah berbulan dua kali unggul Heading gitu dari defender wujudnya ini kalau kalian mau lihat cutscene halftime nya kalau kita lanjut enggak tweet game kayak tadi seperti seperti apa ini tadi kan sama ya untuk back ini sebenarnya enggak beda dengan Pes 2021-2020 kita lihat dulu ya tunggu-tunggu Oh ini udah start halftime dulu Hai hanya ada Barcelona jadung-tunggu Ah ini ya udah muncul semain dari main menutup mevis depannya bener-bener face face viva 13-14 banget gitu loh nah kalau SK Scott tuh kan lebih-lebih bertekstur atau gimana ya gitulah pokoknya nah ada ada babak kecil nih sebelum hal-time perlu di fix banget oleh konami oke keserangan out dan program-program seperti apa ini dia untuk kacin bergantung lain enggak ada bedanya sih sampai sih aduh Fred dan Jesse masukkan seperti matchnya MU terakhir ya yang apa eh bisa comeback di UCL video-nya yang mau presinya yang present enggak di adalah juga physical defending tuh mungkin presing presenjia Reseo Oke David deh ya langsung upan Ketengah nice kill Oke Franky diung out ho 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 si lagi sering terdapat daya terdapat di inggrat tuh dayanya langsung bisa cepat untuk minta bola langsung diko er langsung go kick continue Oh dulu 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 nah ini yang tadi aku bilang babak apa yang tiba-tiba lapangnya kosong tapi ini 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 pak lagi sih bisa-bisa nyaman bisa ngangkat tangannya di printer kita maaf save nah ini dia karenet-karenet kasih untuk nah keeper selebrasi disitu nah ini menurutku untuk poin penting dari peske e-football jadi apa kalau dia football dia keepernya di dalam kamera game kamera match itu berselebre nah kalau di PES 2021-2022 itu cuma adekat ini doang enggak ada waktu dia di kamera mati karena di kamera gamenya gitulah ya paling ngerti kan yang masuk dan kita kalah nggak apa-apa sih anak pertama juga lebih continue rafael fran volcoco rafael fran dan apa namanya Edwardnya lumayan sih untuk di stadion-stadionnya nah ini Cutscene juga langsung bagus Cutscene wawancara continue man of the match di wawancara seperti ini keren sih meluduh oklah thank you thank you for watching dan berikutnya like comment share dan subscribe bye bye BTW kayaknya nggak bakal sering-sering main